Halo Sobat Trader semuanya, kembali lagi bersama Sobat Agus, kali ini saya membuatkan video mengenai BTC, Bitcoin, lebih tepatnya crypto, ya mother of crypto itu Bitcoin guys, jadi Bitcoin per hari ini udah mulai terbang, terbang, terbang lagi, apakah ini saat yang tepat untuk kita membeli cryptocurrency, lebih tepatnya kita investasi cryptocurrency untuk di tahun 2023 ini, apakah tepat guys? Oke kita analisa lah bareng-bareng yuk, beberapa informasi menyebabkan crypto ini naik, oke pertama itu jelas, kemarin itu The Fan, The Fan sudah mulai jinak nih, menaikkan suku bunga, sudah mulai setangan menaikkan suku bunga, sehingga para investor sudah mulai bisa relatasi, mengantisipasi semua kondisi market, beda dengan yang kemarin guys, itu waktu jebol-jebolnya cryptocurrency, semua panic sell, artinya ya biarin aja, biarin aja Januari tidak ada tebang lagi kan, ya udah sama lah dolar cost average, nah kita analisa sekarang Bitcoin, apakah saat yang tepat untuk kita beli sekarang, saat yang tepat atau tidak, saat yang tepat atau tidak, oke kita masuk ke analisis, oke ke deep, sorry, sorry, ke chart, Kita gunakan market dari Indodax ya, supaya dapat harganya ratusan jutaan, harganya maksudnya harga Indonesia guys, harga rupiah, oke oke, 2014 crypto sudah mulai ada di Indodax, saya tahu itu 2017, 2012 kemarin, itu saya sudah jual, jadi bisa cuci, keren gak tuh guys, nah, berbeda sedikit dengan yang terjadi di market, 2021 kemarin, sorry, 2018 kemarin, 2018 itu, setelah Desember, Januarinya, 2019 ya, itu masih stuck, masih stuck, nah, Februari masih stuck juga, Maret, Maret, April sudah mulai naik, jadi sebenarnya kita investasi yang terbaik, kriptokrasi saat ini, 2023 adalah, kita dolar cost averaging, menabungnya sampai bulan Maret nanti guys, karena April biasanya udah naik lagi, jadi ini berdasarkan historical, cuma, Nah, cuma sekali lagi ya, cuma sekali lagi nih, harga kripto, sempat naik, ya kan, bulan Juni, habis itu turun lagi guys, sempat ternahnya masuk ke, 2020 bulan kemarin, nah ini bulan, apa namanya, bulan COVID ya, COVID-COVID kemarin, 64 juta kemarin guys, sempat menentu harga ternah, nah, kok bisa sekarang naik, ya jelas, ini karena, karena divide kemarin, Sudah mulai jina dengan petang sehubungannya, 2021, ini sempat, 2021 ya, sempat tertinggi, alt-time high, 2022, jempol turun lagi guys, ini banyak yang nangis-nangis darah nih kemarin, kalau saya sih, agak-agak kecil ya, saya biarin aja, harusnya, secara technical analysis, ini mungkin bentuknya, kalau technical analysis, ini bentuknya, bulis-bulis encalving ya, bahkan bisa jadi long bulis, Saya gak tau, apakah selainnya akan loncat lagi guys, saya gak tau, gak bisa pastikan, cuma yang kita tau, berdasarkan historical, dia akan, apabila, bulis-bulis terus terjadi, dia akan mentok-betok sampai bulan Maret, setelah itu dia akan terbang, Ingat, setelah terbang itu, akan banyak orang yang taking profit juga, menyebabkan harga akan tambah kebun, jadi hati-hati, kalau kita investasinya itu all in, sebaiknya kita pelan-pelan aja, Jadi ingat ya, penyesalan pasti akan datang, karena kita tidak bisa memprediksi masa depan dengan pasti, itu gak bisa, tapi, yang kita prediksi adalah berdasarkan historical, Kalau kita analisa bareng-bareng nih guys, berdasarkan pengukuran, saya pribadi, dari hal time height, ke 2019 kemarin, itu sempat koreksi, sekitar 85%, jadinya, sebenarnya, cryptocurrency ini, bitcoin lebih tepatnya, masuk ke 80% saja, itu sudah diskon 80% namanya guys, Sudah murah 80%, jadi ya kita, investasi kita, tambung-tambung aja dulu, kita ya beli-beli aja, sebenarnya, sudah diskon 80%, berarti sekarang, dari harga tertingginya, ini mendekati 1M kemarin ya, sampai kemarin itu, itu sudah 74%, Ini sebenarnya, kalau saya pribadi, ini masih bisa melihat, kemungkinan besar masih turun, kemana, ke 80%an, kalau lebih tepatnya, terendahnya itu di 85%, atau di 150 ribu tahan guys, Kalau saya sih menunggu, guys, 150 ribu tahan di sana, baru benar-benar saya akan all in, saya akan masuk semua, nah ini, ini yang berisiko banget teman-teman, kalau gak tau berdasarkan historical, Tapi kalau nanti terbang, ya gak apa-apa, saya juga udah punya coinnya juga, tapi memang tidak banyak guys, tapi kalau nanti masuk ke 150 juta, inilah sudut pandang saya ya, bahwa, crypto akan mulai meledak, kemungkinan bulan Maret, ataupun, 2024 nanti, sebelum halving, setelah halving, itu akan terbang guys, Pokoknya, crypto itu berbeda dengan orang lain, ketika banyak yang membicarakan, crypto akan, akan mudah ditebak, tapi ketika, orang tidak, udah mulai tidak membicarakan, itu sebenarnya, tempatan kita untuk mulai investasi di crypto, Sekarang ini, terlalu, terlalu banyak, orang mulai membicarakan, kayak, jadi, udah mulai telat, kalau kita all in sekarang, ya udah, diemen aja dulu, 2022 kemarin, Desember, waktu di Bolipol, ya gak ada yang ngomong Bitcoin, gak ada yang ngomong Bitcoin, nah itu saatnya tepat, sebelumnya kita ngomong beli, sekarang, ya saat tunggu di 150 juta, 150 juta lah, pokoknya di bawah 200 juta, udah, udah sikat semua, udah mulai, 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 tanda gede, sampai dimasuk, Harusnya sih, seperti itu, semoga dah, kita bisa, benar-benar, prediksi, menyerah, cuan ya, kita di crypto, tapi secara historical, hatinya semaksud, saya nunggu di 80%, koreksinya berulang, sekarang baru di 74%, oke, belum dulu, saya belum, oke, ini sudah pandang saya, teman-teman, baru, terbaik, seperti itu, dan, di prediksi, kalau kita ngomongin, kenaikan crypto, itu berapa persen kemarin, ini 1700%, 1700% kemarin, kalau dari renahnya, di sini, ini 2000%, nah ini membawakan berapa analisis, bilang crypto kemungkinan ke 100.000 USD, atau 1,5 miliar, 100.000 USD 1,5 miliar, mungkin, kripto akan mencapai 1,5 miliar, dan itu membuatkan 20-20 micin, itu semuanya akan meledak, guys, dan mengerakkan meledak, ya, semoga bermanfaat, kita semua, ya, teman-teman, silahkan planningkan, tetap, ya, kalian bisa pembagi, karena semua risiko ditanggung, pemenang masing-masing, thank you semuanya, selamat mencapai, selamat mencapai, selamat mencapai, selamat menikmati